Hai guys, kembali lagi. Ini aku gak nyangka sih. Akhirnya di tahun ini aku bakal nyebut ini lagi. Kembali lagi di seri, ini sebenernya tuh favorit banget di channel aku. Oh ya. Rahasia Makeup MUA Hits. Yee. Aku udah excited banget, karena udah lama banget aku gak bikin. Dan kali ini kita mendatangkan tamu spesial. Pergilahkan diri dulu, Kak. Silahkan. Halo, aku Januari Christy. Aku tuh suka banget sama makeupnya, dan udah lama banget sebenernya kita janjian ya. Iya, dari sebelum Covid. Dari sebelum Covid, dari bulan aku tuh ya. Maret ya. Maret, gak jadi-jadi-jadi sampe sekarang. Dari kamu hamil, soalnya ya. Sampai anaknya udah mau SMPTN, Kak. Oh iya, Kak. Gak jadi-jadi. Tapi akhirnya kita hari ini jadi, dan kita pasti tetep sesuai protokol ya. Kita udah tes dulu, segala macem. Dan ini semua kita... Sekarang kita tuh hari ini tuh mau ngebahas gimana sih jadinya MUA di saat pandemi kayak gini. Apa aja sih perubahannya gitu kan. Pasti ini seru banget. Dan emang aku tuh juga suka banget sama makeupnya Kak Januari Christy. Aku tuh sampe kayak temen aku nikah, aku bener-bener kayak, Ayo sekarang juga lu bu, gitu. Sekarang juga, gitu. Dan hari ini kita temanya apa? Temanya hari ini karena lagi booming banget Bollywood ya. Jadi kita mau bikin ala India gitu. Ya kebetulan saya Katrina Cave, jadi pas banget. Jadi sekarang kita akan langsung mulai. Di detik ini. Nah aku tuh biasanya bulu mata dulu. Oh iya? Iya. Wow ini aku udah pertama kali, bener-bener part 1 nih. Baru mulai langsung bulu mata nih Kak. Iya. Sama aku. Aku pake artisan. Artisan. Artisan Pro yang nomor 223. Kenapa semua MUA pake artisan Pro? Iya. Karena dia menurut aku tuh kayak udah rapi banget. Gak ada yang fail sama sekali. Kiri kanan tuh sama gitu. Iya ya. Iya jadi bener-bener. Bener loh. Ulus uji. Ulus uji simetris. Iya. Bener loh. Banyak banget yang kayak bulu mata tuh suka kayak, Lah kenapa gue dapet kiri dua-duanya? Iya. Terus kadang pas pake, ini salah mata gue, apa salah bulu matanya gitu. Kiri kanan tuh suka beda. Terus kadang-kadang tiap holayannya suka beda. Iya. Ini berarti yang paling presisi ya. Paling presisi dan paling nyaman bulunya kalo di mata itu gak yang... Gak keras ya. Ujung-ujungnya tuh gak tajam. Bener-bener dari episode 1 rahasia makeup MUA hit, Semua false lashesnya artisan Pro. Karena dia bener-bener ini, ada arsiteknya gitu kan. Oh gitu. Nah ini gue langsung bikin rasanya. Jadi ini adalah penggunaan bulu matanya nih guys. Biasa aku akan kasih liat ke kalian yang bisa dari sebelah sini. Jadi kalian nanti bisa mempelajari. Biasa aku bisa mempelajari. Nah jadi ini yang layer satu ya kak. Iya, layer satu. Pertamanya tuh keliatannya kayak tinggi banget gini. Iya. Biar apa sih kak? Kayak gini? Biar nempel banget gitu. Iya. Ke ininya ya? Iya, biar ke atas dulu dipisahin sama bulu mata aslinya. Terus baru disatuin. Kalau terlalu banyak di bulu mata aslinya, Nanti melajikinnya mau bulu pang. Bahkan di sini lem bulu matanya ada 3 jen kan? Iya. Jadi kalau yang pertama aku tuh buat nempelin, Aku pakai mehlan. Karena sifatnya mehlan itu gak basah kan? Iya. Dia begitu aku taruh, Dia langsung nempel. Tapi kalau kita pakai eksport, Harus nunggu setengah kering dulu. Iya. Baru bisa nempel. Jatohnya jadi kayak Kalau gak ngebung waktu di ngeringin. Iya. Terus nanti kalau motor naikin ke atas, Jahitnya aku baru pakai air putih. Ini eksport cuma aku pakai buat menyatukan bulu mata aslinya. Karena malah pas ya. Dia gak cepet kering. Jadi gampang buat menyatuin. Jadi istilahnya bulu mata asli kita kayak furing. Kayak di dalam jadinya. Kayak sandwich. Iya jadi sandwich. Jadi di update sama hati-hati-nya. Itu sebelum mata masuk. Oke. Nyaman Tasya. Wow. Nyaman banget. Jadinya kayak lama. Apalagi yang sebelah sini ya. Ini kan udah dari bibi dulu. Kayak udah rasa. Pertariknya udah hilang gitu. Kalau misalnya ada yang. Di dandaninnya pas kulitnya lagi ngelupas banget gitu. Lagi pakai perawatan. Biasanya ada ini gak kak. Solusi. Aku biasanya tuh. Pertama kayak oil dulu. Dibersihin. Makanya suka pakai oil dulu. Sampai dia kira-kira. Eh gak pakai asbatu. Biasanya pakai asbatu. Terus pakai oil dulu. Baru nanti pakai masker. Dibersihin. Mukanya pakai masker. Oh gitu. Aku sebelum gak kaku maskeran dulu. Asbatu nih. Sweet banget. Ini aku baru pertama kali. Mau di dandanin maskeran dulu. Guys. Ini di dandanin sambil di treatment guys. Iya. Biasanya gitu. Jadi ini kan. Gila misalnya ada klien yang kulitnya lagi ngelupas-lepas. Juga kebantu banget ya. Jadinya. Berkurang banget ngelupasnya. Jadi aku pakai tisu Cicada. Jadi Cicada itu Nitu. Tapi versi untuk wajah. Terus. Cicada-cicada airnya. Terus dikompres. Bawang matanya. Oh my god. In waxing. Terus nanti poli-polinya mengecil. Mecapnya jadinya udah tahan lama. Biasanya aku durasinya ini sekitar 3 menit aja. Aku gak usah terlalu dikipasin banget. Jadi di biarin aja ngereset dulu. Belum aku maskerin? Belum. Belum guys. Maskerannya. Aku masker pakai Natural Hydration dari Prudia. Ini untuk klien aku yang mukanya tuh sembab. Terus kusam, kering. Aku pakai ini. Tapi kalau misalkan yang berminyak. Bisa pakai yang warnanya hijau. Yang hijau. Jadi ada khusus untuk masing-masing jenis kulit untuk maskernya. Oh my god. Jujur ini bener-bener pertama kali semerhidup gue. Jadi kalau mukanya rileks dari dalamnya. Dia aja udah enak. Dari dia untuk dimekatin. Jadi mukanya-mekatnya dibawah tuh lebih enak gitu. Iya sih emang. Jujur. Kan kalau mukanya lebih capek. Tiba-tiba tempel-tempel pindah. Kan kayak. Pasti akan kasar aja kelihatannya. Capek. Ish mukanya jadinya gitu kan. Seperti itu. Komen di bawah kalau kalian pernah dandan dan dikasih sheet mask dulu. Pasti gak pernah aku yakin. Oke sekarang kita lepas dulu. Nah. Atau langsung berbicara kan. Jadi pengantin bahagia kanvasnya juga jadi lebih gampang untuk dipoles ya. Terus ini aku dibersihin dulu. Jadi kalau bersihin sisa-sisa apa namanya. Essence itu enaknya pakai brush. Jadi dia cepat mereset pepori-pori. Biar gak ada yang terpuang ya. Kita harus beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Gue gak pernah sedetail ini. Biar kulitnya aman ya kan. Tapi gue jemol dulu. Jadi skincare itu kalau misalkan dia gak cocok sama makeupnya. Dia bisa jadi tampennya juga. Terus ini. Nah baru kita masuk ke. Primer. Primernya cuma satu. Udah cuma pake. Ini aja. Apa namanya. Kledepul. Kledepul. Correcting fail. Correcting. Krim fail. Krim fail. Tapi banyak banget pakenya. Wah. Ini banyak sih memang yang MUA approve deh ini sih. Correcting ini. Kledepul. Terus aku aplikasinya pake brush. Ini fokus di bawah mata dulu. Tapi ini plot twist banget loh. Aku kirain primernya juga bakal banyak. Ternyata satu. Ternyata cuma satu. Makanya aku pakenya untuk dike skin care-nya. Karena foundation aku kan nanti dibakar. Oke. Jadi untuk kesiapan kulitnya itu supaya gak kering banget. Makanya caranya seperti itu. Jadi udah gak butuh kayak pore minimizing primer, mattifying primer udah gak butuh lagi ya. Karena foundationnya udah dibikin matte ya. Makanya aku bagian hidungnya aja yang aku kasih. Itu. Pore. Make. Make untuk supaya dia gak berminyak. Oke. Terus baru aku pake make sedikit. Prep and prime. Ya. Yang ini. Dikit aja. Dikit banget. Cuma sedikit. Ini hanya untuk bagian yang berminyak biasanya hidung. Karena dia tuh matte banget. Hmm. Oke. Kita meracik foundation. Suka. Yeay. Racik foundation. Check. Jadi aku tuh sukanya foundation yang finishnya tuh matte gitu. Tapi easy to blend. Jadi di blendnya tuh masih enak tapi finishnya tuh matte. Aku suka yang kayak gitu. Oke. Nah jadi yang pertama ini aku pakenya cover mark. Yang pun udah tinggal segini. Yang pun ini legend ya. Ketauan banget ya. Cover mark. Sering dipake. Coba tuh guys. Gak keliatan gak? Cover mark aku udah segini. Cover mark. Ini aku pake shadenya yang O2. 02. 02. Ya. Ini aku pakenya gak usah terlalu banyak. Dikit aja. Oke. Ini aku pakenya dikit banget sih. Gak terlalu banyak. Cover mark. Hmm. Selanjutnya ini kesenjangan ya. Abis mahal terus harganya yang lokal. Tapi ini bagus banget. Aku cinta banget sama LT Pro. Oke. Ini LT Pro nya yang shadenya yellow orange aja. Nah kurang lebih ini segini. Tuh. Oh. Oke. Sama sih kurang lebih. Nah udah. Jadi padet-padetnya pake itu. Oke. Yang cover mark lebih keras lagi ya. LT Pro lebih kayak foam. Kayak mousse gitu. Nah terus aku pake Tom Ford. Hmm. Ini Tom Ford nya yang shadenya linen. Ini aku pake satu pom aja. Oke. Terus yang shadenya porcelain. Sama masih Tom Ford juga. Ini aku satu pom aja. Oke. Baru yang terakhir aku pake cat fondi. Udah. Jadi Tom Ford nya itu sebenernya dua pom. Cuma aku mau cari shadenya yang bagus. Jadi biar ada putih sama kuning. Karena tasnya perpaduan diantara dua shade itu gitu. Jadi aku pake. Terus ini aku agak putih sedikit. Aku cerahin. Udah deh. Dimix dulu. Silahkan diaduk-aduk dulu. Kalo misalkan kulit kliennya ada yang berminyak banget. Aku biasanya tambahin aku hasil dua tetes. Oh oke. Make up forever ya. Ini untuk layar pertama aku gak dibakar ya. Tapi nanti aku akan ada layar kedua yang dibakar. Hmm. Oke. Nah. Apa yang ini? Apa yang ini? Iwatch ini. Apple Watch nya dipake dulu ya. Ngaduknya di Apple Watch. Seperti itu. Dia pertama aku korektor dulu. Takutnya? Karena lagi. Nah itu tadi Corona ya. Karena lagi Corona. Sekarang aku untuk alat makeup ya. Terpaksa harus dicongpel-congpel. Oh iya iya. Karena harus diambil bekas spatula. Baru dikasih ke iwatch ini. Hehehe. Iwatch palette. Apa salah nih? Itu sebelahnya. Hahaha. Jadi ini aku pake untuk korektor tuh biasanya buat bawah mata sama bagian-bagian kalo ada flek atau kemerahan atau bekas jerawat. Oke. Terus baru. Nah ini aku ga blend nih. Biarin aja kayak gini. Oh iya? Jangan main-main produk dulu nih. Kita perhatikan dulu. Kawan-kawan. Oke. Jadi ini kayak gini terus ga diblend nih guys. Aku biarin aja. Terus aku bikin apa namanya. Hmm. Concealer. Ini yang Nars. Nars nya yang shadenya medium custard. Tapi yang padat. Terus ini aku. Dikit aja. Terus ini aku kasih mixing sama yang tadi. LT Pro juga. Hmm. Yang yellow orange. Ini dikit aja. Ini pertama hidungnya dulu. Kan biasanya kalo udah mulai siang. Atau mulai kepanasan. Atau semakin lama-semakin lama. Kan di hidungnya tuh suka yang paling cepet ilang. Jadi makanya harus dikasih base dulu. Ini buat nguatin. Ini concealer dulu sama LT Pro. Misalnya aku taruh disini. Kalo misalkan kayak ada kejadian. Buru matanya kena foundation. Gapapa. Nanti. Aku bersihin terakhir pas eyeshadow. Nah terus. Untuk penggunaan foundation yang pertama ini. Aku menggunakan brush. Karena kalo brush itu kan dia bisa lebih masuk ke pori-pori ya. Jadi harus di tap-tap ya. Nah masukin dulu ke pori-pori. Biasanya tuh pori-pori adanya di daerah sini. Oke. Jadi ini aku untuk complexion yang awal banget ini foundationnya. Pakenya apa. Yang padat-padat dulu kan tadi. Liquidnya sedikit aja untuk nge-blend. Nah kalo sudah nyatu. Udah ga ngeplak-ngeplak lagi. Baru kita pake sponge. Nah jadi si sponge-nya ini untuk sekedar menghaluskan si foundationnya. Ini sponge-nya collab aku. Oh iya. Bagus deh. Iya. Coba deh pek. Ambilin buat Tasha. Tasha aku kasih kamu ini banyak. Ah senang banget. Yeay. Sampai ini sponge-nya bagus banget guys. Terima kasih. Oh ada brush juga. Oh my god thank you. Unboxing sekarang gimana? Unboxing. Ini bisa, kalo misalnya pada mau beli masih bisa kak? Wah tuh. Bisa. Sekarang lagi ready kok. Oh my god. Eh tunggu dulu. Ini dari sekecil ini. Iya. Gila ini magic banget. Ini jadi gede banget ya. Jadi segede gitu. Lihat deh guys. Dari sekecil ini. Dan itu tuh. Itu tuh yang sekarang dipake itu. Ini udah gak bukan yang basah banget gitu loh. Iya. Lembab tapi gak ada air. Iya udah gak ada airnya gitu loh. Masih ngembang banget. Ini aku tuh kayak basahin semalem. Terus aku fresh pake tisu. Terus aku diemin di atas AC sama deket kipas gitu. Masih ngembang kayak gini. Jadi enak dipake. Dan sejujurnya banget. Ini sih gak usah dibasahin juga udah enak banget ini kak. Iya. Lembut banget. Udah lembut banget. Emang tipe yang aku suka banget. Ini yang kayak spongius banget gitu. Istilahnya kalo misalnya bukan buat makeup profesional kayak kakak gitu. Buat aku yang kayak sehari-hari. Ini bakalannya enak banget jadi cepet. Dandan tuh kayak ngambil banyak juga pasti ntar bagus gitu ya terakhirnya. Bisa dipake kering juga. Bisa dipake kering juga. Ini ada yang kecilnya juga. Satu paket gini. Biasanya kalo untuk pengantin gitu proses makeupnya in total berapa lama kak? Aku 2 jam setengah sih. Oh gak selama yang aku bayangin. Emang serata-ratanya segitu ya 2 jam setengah. Dengan maksudnya udah masuk ke skin prep yang tadi. Sebenernya skin prepnya itu aku tuh kalo dihitung-hitung kan biasanya kayak bersihin muka. Maskeran tuh 10 menit ya sekitar 15 menit sama es batu 3 menit. Udah ini masuk ke yang kedua. Pembakaran foundation. Layar kedua. Layar kedua. Nah jadi layar keduanya. Aku udah skip nih yang padet-padet ini gak aku pake. Oke. Jadi aku pakenya yang liquid aja. Masih sama. Linennya dari Tom Ford 1 pump. Yang porcelain juga dari Tom Ford 1 pump. Terus aku kasih cat fondi yang tadi. Yang light warm. Dikit aja gak usah banyak-banyak. Ini itu si Tom Ford ini finishnya itu. Dia matte. Oh dia juga matte finish ya. Tapi dia ringan. Jadi di muka kayak gak berat gitu. Oke. Lanjut. Baru aku pake full cover. Nah full covernya ini. Kalau misalkan dia kulitnya kering. Sedikit aja. Kalau tasnya kan kering nih. Jadi aku pakenya sedikit aja. Si makeup forever ini ya. Alasan dari. Apa namanya. Harus dibakar itu kenapa Kak? Karena kan yang pertama yang aku aplikasi ke wajah itu. Tadi kan yang padet kan. Kalau misalkan yang kedua. Aku pake liquid. Tapi dia gak dibakar. Nanti jadinya pecah lagi. Karena abis padet ketimpa yang liquid. Oh oke. Jadi aku liquidnya itu dibakar. Hanya untuk mencari ketentalannya. Supaya nanti pas diban di atas yang layar pertama itu. Dia nyatu. Lebih anget gitu kali ya. Mungkin karena abis dibakar kan jadi agak anget. Jadi lebih nge-melt gitu kali ya. Tasya pernah kan bakar-bakar juga. Aku sampe nanya ke orang lab. Kenapa sih dibakar tuh jadi gimana. Terus mereka nyobain di lab. Terus dicari. Oh ternyata berubahnya ini, ini, ini. Jadi kayak berubah lebih ke teksturnya. Jadi tekstur sama kalau ada apa? Ingredients kayak kinket, moisturizer gitu. Itu hilang. Makanya jadi lebih matte dan lebih awet. Iya. Gue jadi ingat. Waktu gue ngebakar. Kenapa gak kepikiran pake palet gini ya? Pake sendok. Aku juga kadang-kadang pake sendok. Enakan begini. Mereka kok gak punya. Iya sih. Punya aja satu. Itu foggynya dibakar. Iya dibakar. Jadi biar lebih nge-set. Terus makeupnya nanti jadi lebih awet. Nah kenapa menurut aku yang boleh dibakar itu adalah foundation yang liquid aja. Karena kebanyakan ada orang yang bakar itu padat juga dibakar. Malah tujuannya kita liquid dipadat itu kan untuk memadatkan. Em itu dibakar untuk memadatkan. Jadi menurut aku kalau padat sih gak harus untuk dibakar juga. Kalau udah agak-agak gini agak angkat sedikit ya. Biar gak kena baju. Takutnya kalau terlalu loncat-loncat. Oke. Nah terus nanti diaplikasi pake brush lagi. Nah kalau aplikasi foundation ini tuh harus cepet. Jadi dia biar cepet nge-setnya juga. Nah selanjutnya kita akan di highlights ya. Ini highlight contournya. Aku pake crayolan yang shadenya 070. Ini aku ambil dikit aja. Cuma ini kan warnanya putihnya putih banget ya. Tuh bener-bener putih susu gitu. Kayak banget tambah aja. Iya sembah. Jadi aku pake sedikit. Nah ini aku mixing pake LT Pro. Makasih. Jadi crayolannya pake warna putih. Terus di mix lagi sama LT Pro yang. LTE Pro tapi yang plum rose. Warna shadesnya plum rose. Kayak cream foundation gitu. Jadi biar dia gak terlalu. Warnanya itu gak terlalu kayak putih banget gitu. Nah sekarang kita contour nih. Contournya ini pake Tom Ford ya. Terus ada tips apa nih Kak untuk contour? Kalau contour sih aku biasanya kalau hidung udah sebagus kamu. Hidung aku keriting loh Kak. Gak kalah sama rambut. Masya Allah. Ini udah indah banget. Nah ini aku biasanya sih gak terlalu yang dibikin. Apa? Super. Super-super. Kayak lebar gitu. Aku bener-bener kayak kecilin lagi. Teragus ke ala nasi. Teragus ke ala nasi ya guys. Nah ini aku blend. Pake Chanel. Selel de ten ya Chanel. Selel de ten. Terus aku biasanya bawa sampe kesini. Kita jadinya dari tadi saking banyaknya tips and tricks. Belum ngobrol sama sekali loh Kak. Udah berapa lama? Aku baru berapa ya? 2018 pertengahan. 2018 tuh karena 2 tahun ya? 2 tahun setengah ya? Kenapa Kak ceritanya? Awal mulanya tuh? Awal mulanya karena emang berhenti kerja. Terus abis itu pengen serius aja. Karena aku biasanya di makeup-in. Jadi sukanya makeup-makeup. Jadi dari yang awalnya suka di makeup-in. Kayak lebih suka jadi yang makeup-in deh gitu ya. Kayak seru. Nah ini aku pake blush on-nya. Gobi Brown. Benten kakak. Yang Calypso Curl. Calypso Curl. Gini tuh. Terus pas awal mulai kakak sempet kayak ada belajar gimana gitu? Atau semuanya? Atau didak? Aku belajar private juga. Ke Surasak waktu itu sama Tenanet juga barengan. Oh iya. Itu yang di itu ya? Iya. Apa namanya? Thailand ya? Iya. Aku barengan sama kakak. Terus sama teteh juga. Aku pernah belajar sama teteh. Teteh itu buru aku. Teteh Nanat. Hai kak. Ayo ketahuan lo. Kalo gak main balik berarti gak nonton. Halo kak. Halo kak. Ini aku pake Chanel dulu. Ini aku pake blush on dulu. Oke. Ini yang MAC Melbourne. Sama ini yang Dior. Yang Diornya itu yang 643. Ini warnanya cantik banget. Tuh. Tuh. Dan ini tuh. Nah. Ini guys. Warna-warnanya. Yang emang secantik itu sih. Terus aku mau pake ini. Brush up. Ah. Keren banget. Warnanya juga orange. Iya. Orange juga. Ini kalo misalnya orang mau beli. Available ya kakak? Iya. Dan ini limited stock banget nih. Jadi jangan sampe kehabisan. Jangan sampai kehabisan. Nanti aku akan tulis disini. Belinya dimana. Iya. Di muak.id. Muak.id. Perfecto. Bisa buat contour. Bisa buat nge-highlight. Bisa. Bisa buat powder. Bisa. Iya. Jadi bisa semuanya. Bisa semua. Nah ini aku pake studio tropi. Yeay. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini aku pake base dulu. Pertama pake MAC. Base-nya. Pake brush aku. Oke. Udah. Aku bikin transisinya. Pertama sih. Warna-warna muda dulu. Ini kalo eyeshadow yang jago Tasha nih. Astagfirullah. Aku suka ikut-ingutin kamu. Terus aku kayak bikin. Semi-cat crease gitu disini. Semi-cat crease gitu disini. Terus diisi sama. Yang. Hmm. Eyeshadow glitter. Oke. Terus baru kita kasih transisi. Pake brush yang kecil. Tuh. Jadi dia yang dari kasih Scott dulu. Gimana sih? Dia kayak bentuknya kayak bolong-bolong gitu. Kayak sarang. Kayak jaring. Kayak jaring. Iya bener. Kayak madu gitu. Lobang-lobang. Tuh. Jadi matanya kamu keliatan lebih on look. Mulai lagi. Jadi dia walaupun dipake untuk matanya sudah kalo pake bagus. Dia menyamakan kerepeknya tuh jadi lebih. Tuh. Oke. Kita warnain dulu pake BLP. Oke. Oke. Nah sekarang kita sampai di alis kawan-kawan. Oke. Jadi ini aku pake brow pomade. Pake brow pomade nih langsung. LBH. Soft brown ya? Yang tau tuh ini. Oh tau. Warnanya sih abung-abung. Oke ini warna rambut aku sekarang nih. Alisnya gini aja ya. Udah deh jadi alisnya guys. Alis pangling. Oke sekarang kita akan lipstick nih guys. Terus kita akan bikin sample jujur. Stample apa? Sekarang indah. Ini pake tutupnya. Mac. Jadi kayak di tap, 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 tap. Gini. Sampai setengah lingkaran. Kayak gini. Kayak bikin sample. Terus ini aku gini. Kuping cuping. Hmm. Baru datang kaya banget semua. Nah. Jadi menentukan cupingnya lebih mudah. caranya seperti itu ini aku pakai Fenty Beauty gloss balm tadi aku pakai Fenty Beauty ya hasilnya seneng banget tinggal ngga ahwat dan aku kita tutup aja videonya sekarang thank you banget kakak udah jauh-jauh kesini banyak banget rahasia-rahasia dan tips-tips yang aku juga baru denger hari ini banget sekarang kak Jo mau berangkat dulu ke India mari kita tutup videonya bye bye guys bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih